Intro Senang sekali untuk kembali kita bisa bersama-sama beribadah memuliakan akan Tuhan. Nah, saudara, saya ingin ingatkan kita jangan lupa hari Kamis tanggal 18 untuk kita bersama-sama kita kumpul di tempat ini yang untuk kita beribadah bersama-sama kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena kenaikan Yesus ke surga itu memiliki makna yang begitu bukan hanya luar biasa tapi begitu indah di dalam kehidupan gereja, orang percaya. Nah, pagi hari ini saya ingin membawa setiap kita untuk kita melihat akan makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini itu mengalami akan berkat khusus. Coba kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas ke-24 kita lihat ayat yang ke-50 sampai ke-51. Judul perikopnya kenaikan Yesus. Firman Tuhan berkata seperti ini, Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara ayat-ayat yang baru saja kita baca, ini menyatakan, mencatat akan apa hal yang terakhir yang Yesus lakukan sebelum dia terangkat ke surga dan dia hilang dari pandangan akan mata murid-muridnya. Yaitu dimana firman Tuhan berkata, tangannya itu memberkati akan murid-muridnya. Tangannya memberkati akan murid-muridnya. Ini adalah hal yang terakhir yang Yesus lakukan, Yesus kerjakan bagi murid-muridnya dan murid-muridnya melihat dengan mata jasmani mereka. Sebelum Yesus hilang, tertutup di awan-awan. Saya minta tolong ikan naik ke atas yuk. Melayani bersama-sama ya. Nah, kita melayani bersama-sama. Pak Heri yang baca firman Tuhan, kamu yang praktek. Ya oke. Kita bersyukur punya anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kamu demokan hal yang terakhir yang Yesus lakukan sebelum dia terangkat ke surga dan dia hilang dari pandangan mata murid-muridnya. Apa yang Yesus lakukan? Memberkati murid-muridnya ke sana. Memberkati murid-murid Tuhan Yesus ya. Berkati akan murid-muridnya. Bapak Ibu perhatikan. Apa yang saya ingin untuk Anda tangkap, mengerti akan apa yang Yesus lakukan. Hal yang terakhir yang dia lakukan bagi murid-muridnya. Alkitab berkata, Yesus memberkati akan murid-muridnya. Tangannya memberkati murid-muridnya. Bapak Ibu apakah ini hal yang aneh bagi murid-murid? Jawab saudara. Apakah ini hal yang aneh? Tidak. Ini bukan hal yang aneh, bukan sesuatu yang baru bagi murid-murid. Sebab tangan Yesus itu adalah tangan yang sudah terbiasa dan seringkali mereka melihat memberkati akan mereka. Tangan Yesus ini adalah tangan yang penuh dengan berkat. Alkitab kita mencatat bukankah tangan ini melalui tangan Yesus. Lima roti, dua ikan di tangan Yesus Tuhan berkati. Maka itu mengenyangkan lima ribu orang. Lagi-lagi belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Tangan ini juga lah tangan yang ditumpangkan atas seorang anak muda di Naim yang mati. Dan tangan ini ketika ditumpangkan dan memberkati anak muda di Naim yang mati. Dikatakan anak itu bangkit dan hidup. Dan masih banyak hal yang lain. Demikian juga bukanlah tangan ini. Tangan Yesus yang selalu memberkati akan setiap kita. Berkat yang kita hari ini alami oleh karena tangan Yesus dikedahkan dan memberkati setiap kita. Amin. Nah, turun tangan dulu gak apa-apa yang capek ya. Tetap di sini dulu Ika. Nah sekarang coba perhatikan. Kita buka Alkitab kita. Di dalam kisah Pak Rasul. Pasal yang pertama. Ayat yang ke-10. Sampai yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu dikatakan. Tiba-tiba berdiri ada dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka. Hai orang Galilea. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti dia naik. Ke surga. Soalnya dikatakan ketika mereka itu murid-murid menatap ke langit. Dimana Yesus. Terangkat ke surga dengan cara. Bagaimana tangannya? Terangkat memberkati murid-murid. Dikatakan tiba-tiba berdiri ada dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa ini? Malaikat Tuhan. Nah Malaikat Tuhan ini berkata kepada murid-murid. Hai orang-orang Galilea. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Perhatikan kalimat berikutnya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Bagaimana Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya? Bagaimana tangannya terangkat ke surga? Firman Tuhan berkata akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Pak Irwan minta tolong bantu saya. Tetap angkat. Ayo bagaimana? Sini Pak. Bapak melayani sama-sama dengan kita ya. Bukan hanya PAW, tapi juga Bapak hari ini jadi Tuhan Yesus. Nah dikatakan, ya tetap melakukan. Ini adalah cara Yesus naik ke surga. Tangannya memberkati akan murid-muridnya. Dan dikatakan dalam kisah para sopasa pertama tadi. Malaikat Tuhan berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Dengan cara seperti ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Dia akan datang kembali. Nah peragakan, dikatakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Nah Bapak Ibu ini adalah cara Yesus naik ke surga. Tangannya memberkati murid-muridnya. Kedua malikat Tuhan berkata, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Itu tangannya memberkati akan murid-muridnya. Perhatikan, perhatikan. Ini penting sekali buat gereja, buat setiap kita, murid-murid Tuhan. Saudara sekarang yang menjadi pertanyaan, kita harus mengerti ini. Hari ini Bapak Ibu, sebagai murid Kristus, Kita hidup di masa dimana? Apakah hari ini kita hidup di masa sebelum Yesus naik ke surga? Dengan cara seperti ini. Di sini saudara. Apakah hari ini, hai ada orang enggak ini? Siapa murid Kristus? Coba kita jawab. Ini bukan untuk Anda dapat nilai berapa. Enggak saudara. Tapi saya ingin setiap kita tangkap. Karena ini sesuatu yang penting untuk jemaah Tuhan, murid Kristus. Gereja itu ngerti. Bapak Ibu, jemaah Tuhan, murid Kristus. Hari ini kita hidup dimana? Di masa ini? Enggak. Apakah hari ini kita hidup murid Kristus di masa ini? Yaitu Yesus datang dengan cara seperti ini. Enggak. Kita hidup dimana? Di sini. Yesus sudah naik ke surga. Dan Yesus akan datang kedua kali. Dan caranya itu seperti ini. Kita hidup di ini. Di masa antara Yesus sudah naik ke surga. Dan Yesus akan datang kembali dengan cara yang seperti ini. Artinya apa Bapak Ibu? Gereja, murid Kristus, orang percaya hari ini hidup di antara Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati. Amen. Anda harus ngerti ini. Anda dan saya hidup hari ini dalam masa anugrah. Dimana kita hidup di antara ini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke, thank you. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak Irwan. Tuhan berkati. Sekarang saya akan lanjutkan. Setiap kita harus mengerti akan ini. Saudara dari apa yang kita hari ini mengerti. Satu hal yang harus kita belajar. Dalam hidup ini. Dalam hidup ini ada berkat umum. Tetapi juga ada berkat khusus. Ada berkat yang sifatnya berkat umum. Tapi ada berkat yang sifatnya berkat khusus. Firman Tuhan ini mengajarkan. Berkat umum itu apa? Udara. Setiap orang Anda mau percaya Tuhan Yesus. Mau murid Kristus. Atau Anda orang yang tidak percaya. Anda tetap hari ini. Udara. Itu tetap berkat umum. Tidak khusus hanya untuk orang dengan kategori tertentu. Yang lain. Sinar panas matahari. Ya itu sangat berguna bagi kita. Itu merupakan berkat. Yang lain. Hujan. Itu merupakan berkat umum. Nah saudara. Ketika Yesus mengangkat tangannya. Dan Firman Tuhan berkata memberkati. Siapa yang diberkati saudara? Murid-muridnya. Yesus itu tidak memberkati semua orang di Pitania. Yesus naik ke sorga. Itu di wilayah. Daerah yang namanya Pitania. Tapi Yesus Alkitab tidak berkata. Bahwa Yesus memberkati semua orang di Pitania. Yesus itu memberkati akan murid-muridnya. Nah. Apa Yesus lakukan? Ini merupakan berkat yang sifatnya berkat khusus. Dimana ketika Yesus memberkati murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Ada berkat yang khusus yang Yesus setiakan bagi murid-muridnya. Ini satu hal yang penting. Murid-murid Tuhan, gereja, Anda dan saya harus mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi mengalami. Anda tidak akan pernah mengalami kalau Anda tidak mengerti. Ya soalnya pagi hari ini. Biar setiap kita ini terlebih mengerti. Ada berkat khusus yang Tuhan tidak sediakan. Bagi setiap orang Solo. Tapi berkat khusus Tuhan sediakan. Bagi murid-murid Kristus yang ada di kota ini. Secara khusus lingkup kecil. Ada dan saya. Yang menjadi pertanyaan hari ini. Apakah Anda murid Kristus? Atau hanya sekedar orang beragama? Berkat khusus ini hanya sediakan. Bagi murid-murid. Saya ingin tegukan dengan satu bagian firman Tuhan. Coba lihat terlebih dahulu. Yesaya 54, ayat yang ke-13. Yesaya 54, ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Soalnya Tuhan itu sedang memberikan sebuah janji. Dikatakan semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Soalnya kalau kita ingin anak kita menjadi murid Tuhan. Maka tentunya harus dimulai dari setiap kita orang tuanya. Kita ini harus menjadi murid Tuhan. Ketika kita menjadi murid Tuhan. Maka ada sebuah impartasi melalui kehidupan kita. Impartasi kehidupan sebagai seorang murid. Yaitu impartasi kehidupan ilahi. Ada berkat daripada seorang murid yang Tuhan letakkan dalam kehidupan seorang murid. Atas setiap anak-anak kita. Dan janji Tuhan kalau kita menjadi murid Tuhan yang benar. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan yang dikatakan besarlah kesejahteraan mereka. Anda akan melihat bukan hanya Anda yang diberkati. Tapi Anda akan melihat ada berkat khusus yang membuat Anda bisa berkirang. Dan Anda menutup mata Anda. Satu kali kita akan menutup mata kita. Dengan penuh ucapan syukur dan syukacita. Kenapa? Karena kita melihat. Sebuah generasi yang jauh lebih berkualitas generasi ilahi. Itu lahir dan ada di dalam kehidupan kita. Hal yang paling menyakitkan, menderita dalam kehidupan kita. Adalah ketika kita membangun kehidupan kita sebegian rupa. Tapi orang di bawah kita itu menghancorkannya. Atau orang di bawah kita tidak mengalami hidup mereka justru berkebalikan. Itu ada sesuatu yang salah. Itu sangat menyakitkan. Tapi janji Tuhan itu dikatakan semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Arti kesejahteraan itu adalah kehidupan yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Artinya teradanya sebuah perubahan kualitas. Kehidupan. Itu janji Tuhan. Nah saudara, hidup dalam panggilan Tuhan sebagai murid. Ini seharusnya menjadi tujuan utama di dalam kehidupan akan setiap kita. Murid ini dalam bahasa Yunaninya. Itu ditulis dengan kata matetes. Matetes ini artinya ada seseorang yang mau menerima instruksi. Dari gurunya bukan hanya menerima instruksi tapi juga mau melakukannya. Artinya kalau anda dan saya kita memiliki sikap hati seorang murid. Kita ini mau mendengar apa kata Tuhan. Kita mau menerima didikan Tuhan. Kita mau melakukan taat. Melakukan akan firman Tuhan. Pasti bukan hanya hidup kita itu mengalami perubahan kualitas. Tapi engkau akan melihat generasi demi generasi yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Mereka akan adalah generasi yang berkualitas. Terjadi secara signifikan dan terus menerus perubahan kualitas. Katakan amin. Karena ketika kita menjadi seorang matetes atau murid. Orang yang seperti itu dia memiliki kesanggupan untuk mengempartasikan serta melahirkan murid-murid yang lain. Engkau akan melihat keluarga anak-anakmu. Engkau akan melihat orang-orang di sekelilingmu. Amin. Ini kehidupan anda dan saya. Ini bukan kehidupan orang lain. Katakan kehidupan saya. Tidak peduli hari ini. Apa kata dunia, apa kata orang tentang anda. Tapi anda harus melihat diri anda dengan benar. Ini tentang anda. Nah sekarang kita akan lihat. Berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi murid-muridnya. Saya menemukan akda tujuh minimal. Tapi tidak mungkin pagi hari ini saya selesaikan. Saya akan selesaikan dalam dua kali ibadah. Ibadah pertama dan ibadah yang kedua. Demikian juga ibadah tiga dan ibadah yang keempat. Nah saudara coba kita buka terlebih dahulu Yohanes masalah yang ke tujuh belas. Apa itu berkat, apa saja berkat khusus Tuhan Yesus yang dia sediakan bagi murid-muridnya. Saudara ini penting sekali karena Yesus itu menjanjikan dan Yesus itu berikan toolsnya. Dia berikan segala hal yang anda butuhkan untuk anda memiliki sebuah perubahan kualitas. Dan bukan hanya anda mengalami perubahan kualitas. Tapi anda juga melihat orang-orang di bawah anda mengalami perubahan kualitas. Dan Tuhan itu berikan toolsnya. Berikan segala hal yang anda butuhkan untuk semua itu terjadi. Anda alami dalam kehidupan anda. Dan saya akan bawa setiap kita untuk melihat tujuh berkat khusus ini merupakan tools, merupakan sesuatu yang Tuhan sediakan, merupakan berkat khusus yang bukan Tuhan berikan kepada semua orang. Tapi hanya disediakan bagi murid-muridnya. Yohanes 17, kita lihat judul berikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Judul berikopnya sudah jelas sekali. Yesus tidak berdoa untuk semua orang. Yesus hanya berdoa untuk murid-muridnya. Dan ketika dia berdoa untuk murid-muridnya, saudara, kita itu melihat sesuatu yang spesial. Kalau Tuhan Yesus sampai membawanya dalam doa, itu berarti spesial, saudara. Kalau anda berdoa, kenapa? Karena ada sesuatu yang penting dalam kehidupan anda. Kalau Yesus yang berdoa, berarti ada sesuatu yang spesial. Apa yang spesial itu berkat khusus bagi murid-muridnya. Nah kita akan lihat apa saja. Soalnya lihat mulai ayat yang ke-9. Mulai ayat yang ke-9. Perhatikan, 9-10. Firman Tuhan berkata seperti ini, yang pertama ya. Aku berdoa untuk mereka, mereka ini siapa? Murid-murid. Yesus berdoa untuk murid-murid. Bukan untuk dunia aku berdoa, jelas sekali Yesus berkata. Bukan untuk semua orang, ini bukan berkat umum. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka, tetapi untuk murid-murid. Yang telah kau berikan kepada aku, soalnya mereka adalah milikmu. Yesus berkata seperti ini. Karena mereka, yaitu murid-murid. Anda dan saya dikatakan, mereka itu adalah milikmu. Milik Bapak, milik Allah. Ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu Bapak, milik Allah itu juga adalah milikku. Milik Yesus. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudara, berkat khusus yang pertama dimana Yesus berdoa untuk murid-murid. Jelas sekali dari dua ayat ini yang pertama. Esensinya, itu adalah milik Kristus, milik Allah. Saudara Yesus yang berkata, berkat yang khusus yang pertama. Anda dan saya sebagai murid kita ini milik Allah. Kata milik Kristus. Kalau Anda milik Bapak, berarti Anda milik Kristus. Saudara, ini sebuah kata bukan sesuatu yang simple. Kata milik Kristus itu memiliki arti yang begitu luar biasa di dalamnya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar. Itu ada di dalamnya. Kita ini percaya bahwa Yesus, bahwa Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta dunia ini. Kita ini miliknya. Kalau kita memiliki Tuhan, berarti itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan ingin nyatakan. Untuk kita ini mengerti arti milik Tuhan. Kalau hari ini Anda milik penguasa negeri ini saja. Anda milik penguasa negeri ini. Artinya, ada sesuatu yang Anda ngerti. Saya tidak perlu untuk jelaskan. Melekat di dalam diri Anda. Nah, ketika Tuhan berkata, kita ini milik Kristus. Apa artinya? Coba lihat terlebih dahulu. Galatia 3, ayat yang ke-29. Galatia 3, ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima janjinya. Saudara Firman Tuhan berkata. Kalau kamu ada dengan saya, kita ini milik Kristus. Maka kamu ada dengan saya, juga adalah keturunan Abraham. Itu sebabnya, karena kita keturunan Abraham. Bukan keturunan Sarajasmani, tapi keturunan Abraham. Sarapa? Roh, Saraima. Dikatakan dan berhak menerima janji Tuhan. Kita ini juga berhak menerima janji Tuhan. Nah, apa janji Tuhan kepada Abraham? Coba lihat kejadian 12, ayat yang ke-2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau Abraham. Menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau Abraham. Serta membuat namamu Abraham Masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Soalnya ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham. Dikatakan Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar. Abraham itu akan memberkati Abraham. Abraham akan menjadi orang yang diberkati. Dan Abraham itu akan namanya Masyur. Dan bukannya diberkati. Namanya Masyur. Tapi dikatakan menjadi berkat. Kalau Alkitab berkata. Jikalau kamu adalah milik Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kita ini murid. Kita juga adalah keturunan Abraham. Sarar rohani. Sarar iman. Dan berhak menerima janji Tuhan. Berarti soalnya janji Tuhan kepada Abraham ini merupakan warisan rohani. Bagi setiap kita. Katakan amin. Warisan rohani yang menjadi milik kita. Ketika kita. Sebagai murid Kristus. Itu dikatakan. Menjadi bangsa yang besar. Menjadi orang yang diberkati. Namamu Masyur menjadi berkat. Wow luar biasa. Artinya apa? Bukan saja ada berkat yang Tuhan letakkan dalam kehidupan Anda. Ada warisan rohani berkat yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Tapi pengaruh Anda itu akan besar. Impact hidup Anda. Keberadaan hidup Anda itu besar saudara. Jangan pernah remehkan hidupmu. Ketika Anda mengerti siapa Anda. Anda bangkit. Impactmu itu besar. Dan dikatakan. Namamu Masyur. Tidak peduli masa lalu. Anda dikenal. Dan Anda sebagai seseorang yang negatif dijauhi. Tapi ketika Anda mengambil pilihan keputusan menjadi murid Kristus saudara. Namamu itu akan Masyur. Siapa? Harry. Wow. Memang orang itu dulu seperti ini. Tapi sekarang. Nama Anda akan Masyur. Dan Anda akan menjadi berkat. Amen. Beri tempatan yang terbaik buat Tuhan kita terlebih dahulu. Sekarang kita berbicara tentang ketukal Alkitab. Berbicara tentang keturunan Abraham. Melihat apakah kita ini benar keturunan Abraham. Jangan hanya sekedar ngaku. Saudara. Untuk mengetahui. Seseorang apakah dia anak si A atau si B. Sesuatu yang simpel. Apa? Tes DNA. Maka melalui tes DNA. Kita tahu. Benarkah anak ini anak si A atau si B. Artinya apa saudara? Kalau hari ini kita ini berkat. Aku keturunan Abraham loh. Secara rohani. Lihat. Apakah ada DNA. Yang menyatakan kita ini keturunan Abraham. Sek diri kita. Apa DNA Abraham. Kalau seorang lihat perjalanan kehidupan Abraham. DNA Abraham. Itu ketaatan. Ketaatan itu merupakan tanda. Bahwa kita ini keturunan Abraham secara rohani. Dan kita ini milik Kristus. Bukankah Alkitab yang menjelaskan. Ketaatanlah yang membawa Abraham. Mengalami serta menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Yang dari Tuhan. Abraham Alkitab berkata. Taat ketika diperintahkan Tuhan. Pergi meninggalkan haran. Setelah sebelumnya mereka dari Urkasdim. Mereka diharan. Saya membangun sebuah kehidupan. Saya mapan memiliki usaha. Tuhan pergi. Berkata pergi. Ke negeri. Yang aku anak-anak tunjukkan kepada. Alkitab berkata. Abraham tidak berbantah. Dia taat. Itu bukan keputusan yang mudah. Kembali saya tekankan. Kalian sudah membangun sebuah kehidupan mapan. Di haran. Dia sudah memiliki sebuah usaha penghidupan yang nyaman. Tapi dia taat. Yang lain. Ada begitu banyak. Tapi saya tunjukkan. Satu hal yang awal. Dan yang akhir aja. Tentang ketaatannya. Tapi anda nanti baca kehidupan Abraham. Kenal sekali DNA-nya ketaatan. Abraham itu taat ketika Tuhan meminta dia mengorbankan. Tuhan yang paling berharga. Yang terbaik yang dia miliki dalam hidupnya. Siapa? Isa. Anak perjanjian. Soalnya ketika Tuhan berkata kepada Abraham. Korbankan anakmu. Saya percaya pasti Abraham kaget. Kenapa? Ini tidak lasim. Karena pada masa itu, zaman itu hanya ilah yang minta korban manusia. Tapi dia dengar secara audible. Tuhan berkata korbankan anakmu. Bawa ke Gunung Muria korbankan anakmu. Ini tidak mudah. Beda hari ini kita tahu endingnya. Tapi pada waktu itu, sangat tidak mudah. Itu tidak lasim. Apa kata orang? Dia dengan pengetahuannya sendiri pertentangan. Tapi Alkitab berkata, Abraham taat. Kenapa? Karena dia kenal pribadi yang memiliki hidupnya. Yang berbicara pada dia. Bawa anakmu. Isa ke Gunung Muria. Korbankan. Sebagai persembahan. Abraham tidak kecewa. Abraham tidak membanta. Abraham tidak mengeluh. Alkitab tidak mencatat. Dan caranya berkorban itu memikat hati Tuhan. Sehingga Tuhan membuat perjanjian dengannya. Bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita seringkali masih berbantah-bantahan dengan Tuhan? Kita gagal dalam ketahatan. Tidak usah ngomong tentang sesuatu korban yang paling ber... Paling Anda genggal. Korban waktu aja. Nah, aku ingin. Engkau berdoa. Aku ingin kau menyembah aku. Dia bangunkan kita. Aku ingin, nak. Engkau datang ke SIA. Doakan dia. Sampaikan kasihku kepada dia. Kita berbantah Anda. Aku ingin kau melayani. Aku ingin talentamu kembangkan, persembahkan bagi kemuliaanku. Kita berbantah Anda. Kita berbantah Anda. Dari peristiwa ini. Di tempat peristiwa itu dilakukan. Kelak berdiri. Alkitab sejarah mencatat. Alkitab mencatat. Bukannya Alkitab sejarah mencatat. Berdiri baik Allah. Dan gambaran penebusan Kristus. Itu dinyatakan melalui peristiwa ini. IMPAK daripada ketahatan yang merupakan DNA. Kita ini milik Kristus. Keturunan Abram dan berhak menerima janji Tuhan. Alkitab berkata seperti itu. Besar dan siap. Itu sebabnya ketika Yesus berdoa dan berkata. Mereka milikmu dan milikku. Itu memiliki sebuah pengertian dalam dan IMPAKnya itu besar. Saya berdoa saudara. Biar setiap kita memiliki sebuah pemahaman. Yang benar siapa kita. Tapi kita juga mengerti. Ketika kita berkata. Aku murid. Apa buktinya? Ketahatan DNA. Belajar. Berjalan di dalam ketahatan. Abram itu tak ada sang korbankan Isa. Tanpa berbantang. Itu merupakan sebuah proses. Dia belajar kegagalan ketika Tuhan berkata. Ketika dia masih di Urkasti. Pergi tinggalkan negeri ini. Tapi Abram belajar untuk dia tidak gagal kedua kali. Yang menjadi pertanyaan hari ini. Adakah ketaatan dalam hidupmu? Sebagai tanda Anda milik Kristus. Untuk kita ini juga bisa melihat peristiwa-peristiwa yang besar. Perkara-perkara yang besar. Itu digenapkan dan dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Amen. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara berkat khusus yang kedua. Kita lanjutkan saudara. Masih di Yohan 17, tadi 9, 10, sekarang 11, 12. Dikatakan seperti ini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Yaitu murid-murid Kristus. Anda dan saya, kita ini masih ada di dunia. Wow. Dan aku datang kepadamu ya Bapak yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus itu bukannya kasih. Tapi Yesus itu memperhatikan akan setiap muridnya secara detail. Aku tidak ada lagi di dalam dunia. Benar. Kan aku naik ke surga. Aku duduk di samping kananmu Bapak. Tapi mereka. Mereka itu masih di dunia. Dan Yesus berkata, peliharalah mereka. Ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah kau berikan kepada aku. Aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci kita ini. Orang yang ditentukan untuk kita. Nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan surga. Nah, Yesus berkata untuk orang-orang yang seperti ini. Peliharalah mereka. Wow, Yesus itu kasih dan memperhatikan setiap kita sadetat. Artinya berkat khusus yang kedua, saudara, bagi murid-murid. Kita ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak peduli hari ini hidupmu seperti apa, saudara. Tapi Anda itu hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita yang membangun kehidupan harus berangkat dari sebuah konsep pengertian seperti ini. Bahwa kalau kita ini murid, hidupmu itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Seringkali muncul pertanyaan dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan manusia. Seringkali muncul pertanyaan seperti ini. Kalau berkaitan dengan pemeliharaan. Apakah Tuhan itu pelihara hidupku? Ketika dia lihat apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan setelah dia pertanyaan seperti itu, dia melanjutkan kalau iya, mengapa terjadi masalah ini? Kalau Tuhan melihara hidupku, kenapa kesulitannya ini ada dalam kehidupanku? Kenapa ada kesulitan ini dan itu? Sebenarnya banyak orang mempertanyakan hal ini. Karena mereka ingin mendapatkan rumusan yang jelas dan kepastian akan pemeliharaan Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan memelihara kita kalau Tuhan berkata, peliharalah mereka dalam namamu. Nah, cara Tuhan memelihara kita, Alkitab kita itu menjelaskan. Bagaimana cara Tuhan itu melihara kita? Ada satu pola yang dimana kita ini bisa belajar, akan bagaimana cara Tuhan itu memelihara akan orang-orang pilihannya. Kita lihat berapa saya tunjukkan. Dalam dua raja-raja pasal yang keempat. Ada seorang janda, janda ini janda. Ya dia janda seorang imam. Dia sudah mengalami kesulitan, masalah bersalah hidupnya. Kenapa? Karena suaminya mati dan meninggalkan hutan. Dan kalau hari itu dia tidak bisa bayar, dua anaknya akan diambil penagih hutan. Nah janda ini Alkitab berkata dia datang ke alamat yang tepat, dia datang ke Elisa. Dan ketika dia datang kepada Elisa, dia ceritakan akan semua pergumulannya apa yang Elisa katakan. Elisa justru bertanya kepada dia, apa yang ada padamu, apa yang kau punya? Dan janda ini tidak mungkin dia berkata, aku punya uang segepok, aku punya perhiasan yang banyak. Tidak. Karena memang janda ini, dia tidak memiliki uang. Elisa justru bertanya, apa yang ada padamu? Dan janda ini berkata, hanya minyak. Dalam buli-buli, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan apa yang terjadi, endingnya kita bisa melihat. Janda ini dipelihara, dia bisa selesaikan semua masalahnya. Bahkan hidupnya dipelihara. Dari mana? Dari minyak. Yang sedikit yang ada dalam buli-buli, yang dia punya. Bukan yang dia tidak punya. Artinya Tuhan memelihara dia, melalui apa yang ada padanya. Yang lain. Ketika dunia mengalami kekeringan, saudara. Ya dimana pada waktu itu, Elia. Itu hidup. Dan bangsa Israel itu berbalik. Membelakangi Tuhan. Saudara Alkitab kita menjelaskan. Elia itu dipelihara oleh Tuhan. Bahkan di sungai Gerit. Ya Tuhan perintahkan dia ke sungai Gerit. Dan buruk kagak. Setiap sore memberi dia makan. Tapi ketika sungai itu mulai kering. Soalnya ini luar biasanya. Hidupan seorang murid. Tuhan perintahkan dia pergi ke Sidon. Sidon itu tempat asal Isabel. Ketika dia datang ke Sidon. Dia melihat seorang perempuan tua. Perempuan ini sedang mencari kayu. Ranting-ranting dan Elia menyapa akan perempuan ini. Dan Elia bertanya. Apa-apa yang ada padamu? Dan perempuan tua ini berkata. Aku ini sedang mencari ranting. Untuk membuat roti yang terakhir. Untuk aku makan bersama dengan anakku. Dan setelah itu kami akan mati. Karena tidak ada lagi padaku. Hanya ada tepung segenggam dan sedikit minyak. Dan Elia berkata jangan takut. Buatlah terlebih dahulu bagiku. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia pulang, dia buat. Dan dia berikan terlebih dahulu potongan kecil kepada Elia. Dan dia makan Elia. Perempuan tua ini dan anaknya. Tapi karena makannya. Sikit-sikit. Pasti lapar. Berapa waktu kemudian dia mencoba mengais tempat. Di mana? Tepung. Itu biasa. Ditaruh. Sebelumnya dia ambil. Dia kaget. Masih lagi. Ada lagi. Dan itu terus menerus. Tepung itu tidak habis. Dan minyak sedikit itu tidak habis. Dikatakan sampai bumi menumbuhkan. Tumbuhan. Baru itu berhenti. Yang lain. Ketika Yesus. Melihat kebutuhan begitu besar. Lima ribu orang laki-laki. Dalam keadaan lapar. Belum wanita. Belum anak-anak. Bagaimana orang yang begitu banyak jumlahnya. Masalah yang begitu besar. Lima ribu orang dalam keadaan lapar. Belum perempuan. Belum anak-anak. Orang dia katakan. Watenge. Ngeleh. Meripate peteng. Apa yang terjadi. Kacau. Tidak terkendali. Ini lima ribu orang laki-laki dalam kondisi seperti itu. Belum yang perempuan. Belum anak-anak. Kalau mereka demo. Jadi apa saudara? Kacau. Masalah besar. Tapi bagaimana masalah yang besar ini terselesaikan. Yesus berkata. Kami harus beri makan. Loh dari mana guru? Kita di tempat yang sunyi. Hari sudah gelap. Dari mana cari makanan yang begitu banyak. Untuk menghinyangkan perut mereka. Sekiranya ada. Butuh uang berapa? Yesus bertanya. Apa yang ada padamu? Hanya lima troti. Dua ikan dan seorang anak kecil. Di tangan Yesus. Itu menghinyangkan. Kita melihat saudara. Satu pola cara Tuhan memelihara. Akan mereka. Yaitu murid-muridnya. Orang-orang pilihannya. Melalui apa yang ada pada mereka. Berkat itu artinya tidak jauh. Berkat itu ada di sekitar hidup anda. Kenapa? Karena ada berkat khusus itu. Anda letakkan dalam hidupmu. Kalau hari ini anda hidup. Ada masalah besar. Sebagaimana tadi saya. Beberkan. Kalau anda murid. Ada berkat khusus itu. Itu yang saya letakkan dalam hidupmu. Pemeliharaan Tuhan. Berkat itu tidak jauh. Ada di sekitar hidup anda. Anda harus bangkit. Hiduplah sebagai seorang murid. Benahi hidupmu. Berjalan. Dalam kebenaran Tuhan. Pakai. Apa yang ada padamu. Untuk anda melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Berkat khusus pemeliharaan Tuhan itu. Dikenapkan dalam hidup anda. Entah itu talentamu. Entah itu sesuatu yang anda pandang. Tidak berarti. Kalau anda bisa punya kealian bikin roti. Bikin roti lah. Anda bisa masak-masak lah. Ada banyak hal. Anda akan melihat sebuah perbedaan dengan orang-orang dunia. Kata tidak mungkin. Orang dunia berkata tidak mungkin. Tidak bisa kondisi seperti ini. Ini masalahnya besar. Utangnya besar. Ini, ini, ini. Itu dunia. Jangan tempatkan hidupmu di kumpulan mereka. Anda itu murid. Kalau anda murid. Anda tempatkan diri anda sebagai murid. Karena anda memandang murid. Maka satu hal yang menjadi perbedaan. Ada berkat khusus dalam hidupmu. Pemeliharaan Tuhan. Berkat itu. Tidak jauh. Itu ada di sekitar anda. Amen. Anda yang percaya berhitung-hitung terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sudah habis waktunya. Satu lagi aja ya. Oh saudara sebentar saya selesaikan ini. Nah saudara berkat itu tidak jauh. Berkat itu ada di sekitar kita. Yang harus kita lakukan saudara. Satu hal. Jangan malas. Murid Kristus itu tidak boleh malas. Murid Kristus harus cerai dengan malas. Temukan potensimu. Lihat kemampuan apa. Yang saudara miliki. Jangan itu ukur dengan ukuran dunia. Karena di tangan Tuhan lima roti, dua ikan. Itu bisa menjawab kebutuhan. Lima ribu orang. Untuk kita ini bisa menemukan kemampuan kita. Mengembangkan potensi kita. Menemukan potensi kita itu adalah. Musuhnya adalah mengeluh. Makanya jangan mudah mengeluh. Yang kedua kembangkan kemampuanmu. Talentamu. Jadilah ahli. Terus. Ya progresnya Anda harus berkembang. Ya. Ketika Anda melanggarjakan sesuatu. Belajarlah progresnya naik. Jadi ahli. Ya. Jadilah seorang yang ekselen. Lihat satu ayat. Ayat yang terakhir. Amsal 19. Ayat yang ke-24. Berman Tuhan berkata seperti ini. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pingan. Tetapi ia tidak juga mengembalikannya ke mulut. Seorang Alkitab kita berkata. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pingan. Tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Saudara artinya apa? Seorang pemalas sekalipun hidupnya ditaruh pada berkat. Sekalipun hidupnya seorang pemalas ditaruh dalam sebuah pemeliharaan. Tetapi dikatakan tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Artinya yang beti. Tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menikmatinya. Orang malas itu seperti itu. Sekalipun hidupnya ditaruh dalam berkat dan pemeliharaan. Tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menikmatinya. Itu sebabnya orang percaya. Murid Kristus harus cerai dengan malas. Jangan jadi orang yang malas. Oke saya lanjutkan saja untuk ibadah dua nanti saudara. Nanti kalau Bapak Ibu punya waktu. Anda ikuti saja ibadah kedua. Di ibadah kedua setelah ini. Tetapi kalau tidak coba nanti ketika Youtubenya sudah muncul. Anda bisa ikuti. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan.